Intro Hutan merupakan ekosistem kompleks yang berpengaruh pada hampir setiap spesies yang hidup di muka bumi. Bukan hanya hewan dan tumbuhan saja yang bergantung pada hutan. Ratusan juta orang di seluruh dunia mengandalkan sumber daya hutan untuk bertahan hidup. Atas hal tersebut penting sekali untuk memiliki tata kelola kehutanan yang baik dari proses, mekanisme, aturan serta lembaga yang memutuskan bagaimana lahan dan hutan dikelola. Pada tahun 2014, pemerintah memperlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sub terkait urusan kehutanan pun disoroti. Pasalnya, ada beberapa kebijakan yang dinilai keliru dan malah berpotensi menimbulkan masalah baru dalam hal tata kelola kehutanan. Salah satu ketentuan tersebut adalah terkait penghapusan Dinas Kehutanan Tingkat Kabupaten Kota. Banyak yang menilai, dengan dihapusnya peran Dinas Kehutanan Tingkat Kabupaten Kota, malah akan menimbulkan potensi konflik antar masyarakat adat, serta membuat peran Dinas Kehutanan Provinsi menjadi kurang maksimal. Tidak hanya itu saja, setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dianggap banyak terjadi tumpang tindih kebijakan antara Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Sehingga banyak pihak yang meminta untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Di Provinsi Jambi sendiri, masalah terkait tata kelola kehutanan menjadi sangat disoroti setelah terjadinya kenaikan angka kebakaran hutan pada tahun 2019 silam. Dan satu pertanyaan pun muncul, apakah kenaikan kebakaran hutan di Provinsi Jambi ada kaitannya dengan isu dihapusnya Dinas Kehutanan Tingkat Kabupaten Kota serta tumpang tindih kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Atas hal demikian, kami di kisah kali ini akan mengulas semuanya dalam kisah Polemik, Arah Tata Kelola Kehutanan Indonesia. Dan kami juga akan mengundang pihak-pihak terkait untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana tetap dikisah. Saya Ahmad Bestari, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Saya Rahmat Mulyadi. Di forum ini saya dipinta mewakili dari staf khusus Gubernur Jambi untuk berbicara tentang lingkungan hidup dan kehutanan. Halo, saya Yeni Cirene Olya Rahmat. Kebetulan saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai Tata Kelola Kehutanan di Provinsi Jambi. Saya Helmi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Memang sangat menaruh perhatian ya terhadap bagaimana pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk tentu saja di Provinsi Jambi dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah. Baik terkait terbitnya Undang-Undang 23 2014 terkait pemerintahan daerah, bahwa benar semenjak terbitnya Undang-Undang tersebut, kewenangan hutan di kabupaten, kota itu dicabut. Semuanya menjadi kewenangan di Provinsi. Nah, menilai lanjuti kewenangan dicabut tersebut, melalui surat dari Kementerian Alaka di Jambi itu ditetapkan sebenarnya 16 KPH untuk mengganti dinas-dinas kutanan yang tadinya di bawah pemerintah kabupaten itu menjadi namanya KPH, Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan di bawah Provinsi. Jadi, secara fungsional, sebenarnya sama saja KPH itu dengan dinas-dinas yang dinas kutanan, atau boleh dikatakan ya CDK lah kalau zaman dulu, jadi cabang dinas kutanan. Tetapi kalau sebelum menundang 23 itu di bawah Bupati dan Wali Kota, semenjak terbitnya Undang-Undang 23 itu langsung di bawah Gubernur. Jadi, untuk Jambi, Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah ada 11 KPH. Tahun ini, sesuai haran Bapak Gubernur, akan ditambah lagi 2 KPH, satu di Melangin dan satu lagi di Tanjung Jambung Barat. Jadi, kalau bicara kewenangan fungsi dinas kutanan terkait Undang-Undang 23 ini, ya sama saja, cuma menjadi lebih berat. Kalau tadinya berbagi tugas dengan dinas kutanan di Kabupaten, sekarang semuanya menjadi kewenangan penuh di dinas kutanan provinsi. Pelaksanaan di lapangan itu dilakukan oleh KPH. Kalau saya melihat sendiri, kita akan berbicara masalah hutan. Di Provinsi Jambi sendiri, hutan merupakan masih menjadi sumber daya bagi masyarakat sekitar. Sehingga sangat perlu sekali kita melihat rekonstruksi peraturan secara yuridis, apa yang akan diperbaiki. Fenomena yang ada adalah ketika Undang-Undang 23 tahun 2014, kemudian muncul Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Di sana terjadi tarik-menarik atas kewenangan-kewenangan yang ada. Sehingga bagi saya perlu ada pembenahan selain dari bidang yuridis tersebut. Sekarang total kami pegawai di Dinas Kutanan Provinsi Jambi itu hampir 500 orang. Dengan 11 KPH, dengan luas kawasan hutan, 2,1 juta hektare ini menjadi tantangan yang berat. Belum lagi kalau kita bicara kualitas infrastruktur dan SDM pegawainya untuk melaksanakan tugas-tugas fungsi pengawasan kehutanan. Kalau berdasarkan Undang-Undang 23 tersebut, di kewenangan daerah itu hanya dua saja. Satu masalah kawasan hutan produksi dan satu lagi hutan lindung dan tahura. Nah di tahura ini kalau dia lintas Kabupaten itu di bawah provinsi, kita ada satu tahura, tahura orang kawitam. Yang satu lagi itu ada tahura Sultan Taha itu yang di Batanghari. Itu kewenangannya di Dinas LH Batanghari. Jadi kalau kita bicara secara kewenangan, tidak ada yang terlalu perubahan, sama saja. Cuma pelaksanannya yang tadinya di Kabupaten sekarang menjadi di kewenangannya di provinsi. Jadi kalau bicara tantangan, bicara tentang hambatan memang tentu menjadi lebih berat bagi kami di provinsi, maupun dari segi penganggaran, maupun dari segi pelaksanannya di lapangan. Kalau kita lihat memang konstruksi hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah, konsepnya kalau secara teoritis namanya desentralisasi. Nah desentralisasi sesungguhnya atau otonomi daerah itu sebenarnya sesuatu yang memang keniscayaan yang harus ada di dalam sebuah negara yang disebut tadi Bung Mulyadi berkaitan dengan negara kesatuan. Dalam negara kesatuan memang diperlukan namanya otonomi daerah, karena tidak akan bisa sebuah negara mengurus sampai kepada hal yang terkecil di bawah kalau tidak ada otonomi daerah. Artinya urusan itu harus dibagi, kewenangan itu harus dibagi. Maka kemudian harus ada namanya otonomi daerah atau desentralisasi. Nah itu sudah ada kalau kita mulai dari Indonesia Merdeka, kemudian pada saat Orde Waru, dan setelah reformasi sudah ada tiga undang-undang, yaitu undang-undang nomor 22 tahun 1999, kemudian undang-undang nomor 32 tahun 2004, dan terakhir sekarang berlaku 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketiga undang-undang ini ternyata mempunyai prinsip yang sama, tapi pelaksanaan di dalam norma tentang urusan pemerintahan dan kewenangan berbeda. Kalau di dalam undang-undang nomor 2299, otonomi daerah memang diberikan seluas-luasnya kepada daerah, dalam hal ini kabupaten dan kota. Waktu itu penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten dan kota bahkan menimbulkan raja-raja kecil di daerah. Sepertinya ada negara dalam negara. Jadi terlalu besar, terlalu kuat daerah mengelola urusan pemerintahan, termasuk kehutanan. Sehingga memang dipandang oleh pusat, pemerintah pusat sebagai wakil dari NKRI ini, pemegang penuh kewenangan, kemudian menyatakan tidak berlaku, dan memberlakukan undang-undang 32 tahun 2014. Sebagian kewenangan kemudian ditarik ke provinsi dan pusat, termasuk bidang kehutanan. Nah, kekhawatiran masih terjadi, berlaku undang-undang 32 tahun 2004 itu sampai dengan 2014. Akhirnya kemudian diberlakukan undang-undang nomor 23 tahun 2014, yang nyaris daerah kemudian kehabisan kewenangan, kehabisan urusan. Termasuklah, ternyata terjadi resentralisasi kewenangan atau urusan pemerintahan daerah, termasuk dalam hal ini kehutanan. Praktis seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Kehutanan, bahwa kewenangannya provinsi itu hanya ada dua, yaitu kewenangan yang sifatnya sebenarnya sangat teknis, saya pikir. Nah, kewenangan kedua hanya tentang taman hutan rakyat. Itu pun di Provinsi Jambi hanya ada dua, satu untuk Provinsi, satu untuk Kabupaten Batanghari. Nah, untuk Kabupaten memang tidak ada. hanya tahura yang ada, hanya satu. Kalau kita lihat di lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 itu, di lampiran BB, maksudnya BB itu B2, di halaman 116 Undang-Undang 23 tahun 2014 itu, ya kewenanginya daerah memang tidak ada, Kabupaten Kota tidak ada kewenangan di bidang kehutanan. yang ada itu Provinsi, tapi sifatnya hanya kewenangan yang sangat teknis. Nah, kalau saya melihat pengaturan desentralisasi atau otonomi daerah untuk di bidang kehutanan, sebenarnya yang dirumuskan oleh 23 tahun 2014, sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan di bentuknya, roh dari otonomi daerah itu sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang 23. Undang-Undang 23 sangat sentralistis, terutama terkait dengan kehutanan, kemudian juga mungkin saya agak keluar dari, yang sangat ekstrim itu di bidang ESDM. Hampir tidak ada lagi, sepertinya kewenangannya Kabupaten, Kota, dan Provinsi untuk ESDM. Kehutanan masih ada. Nah, kemudian terakhir, pemerintah pusat kemudian memberikan kewenangan kepada gubernur untuk membentuk KPH. Nah, KPH ini sebenarnya bukan kewenangan pembentukan oleh gubernur, bukanlah kewenangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Tetapi, diperintahkan kepada gubernur untuk membentuk KPH, karena gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya sebenarnya masih dalam konteks sentralisasi. Tapi, yang tidak adilnya, ketika misalnya melaksanakan pembentukan KPH, sebenarnya itu merupakan urusan pemerintah pusat, tapi ternyata anggarannya tidak diberikan. Nah, satu lagi prinsip otonomi daerah yang kemudian menurut saya tidak sesuai. Harusnya, diberikan kewenangan atau diberikan pelimpahan kewenangan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, ya tentu anggarannya juga harus datang dari pemerintah pusat. Karena prinsipnya, kewenangan diberikan, anggaran secara bersamaan juga harus diberikan. Kalau kewenangan tanpa anggaran, tentu tidak bisa dilaksanakan. Itu prinsipnya. Itu kira-kira konstruksi dinamika penyelenggaran otonomi daerah dari sisi politik hukum. Saya pikir. Kenaikan angka kebakaran di tahun 2019 ini, Pak, ada sebuah 11.736,18 hektare hutan yang terbakar, Pak. Apakah ini ada kaitannya, Pak, dengan perubahan terkait peran tadi yang ada di Undang-Undang No. 23? Ya, secara tidak langsung ya. Ini menjadi suatu tantangan bagi kita. Kita banyak mendapat keluhan, mendapat diskusi dari kepala daerah-kepala daerah kabupaten yang mengatakan, semenjak kewenangan keutanan itu dicabut, kami bingung ini. Untuk melaksanakan ini siapa? Kalau sudah terbakar, memang itu kan dibawa BPBD. Tetapi upaya pencegahan, upaya edukasi, itu sudah lost dari kabupaten. Itu yang menjadi tanggung jawab kami. Kalau kita melihat dari sisi kacamata itu, memang itu salah satu tantangan kenapa kemarin kebakaran hutan di 2019 itu semakin meningkat. Tetapi sejujur saja, sebenarnya 2019 kemarin itu terjadi kebakaran yang cukup puas di Jambi, memang ini tidak lepas juga dari faktor alam. Jadi kita ketahui bahwa El Nino itu adalah setiap 4 tahun, 5 tahun sekali. Jadi memang ada masanya di Adatak El Nino yang memang kemarauannya kering, itu tidak bisa kita pungkiri, akan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tentu kami di Dinas Ketan Provinsi Jambi sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, deteksi Dimi bersama dengan stakeholder terkait. Kita tahu bersama Provinsi Jambi punya unggulan terkait asap digital, aplikasi asap digital. Nah, mungkin kalau tidak pasca itu, semenjak adanya aplikasi asap digital, kita bisa mendeteksi secara cepat kebakaran hutan dan lahan. Malah dalam hitungan jam, kita sudah terdeksi langsung bisa bekerja, sehingga tidak terjadi kebakaran hutan yang lebih luas lagi. Kalau kita berbicara masalah, konflik atau isu-isu lain, tentunya terjadi yang paling besar adalah kebakaran hutan. Ketika kebakaran hutan, bentuk tata kelola. Kalau kita berbicara tata kelola, berarti di situ bagaimana menata kembali good government, tata kelola yang baik. Kita melihat berdasarkan UNDP disebutkan bahwa ada beberapa prinsip yang digunakan dalam tata kelola yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, konsensus hukum, kemudian efektivitas dan efesiensi. Dari segi-segi itu saja kita dapat melihat bagaimana peran-peran yang penting, terutama peran stakeholder dan peran lembaga sosial lainnya. Bukan hanya saja peran pemerintah. Kalau kita juga berbicara masalah penanganan di dalam kebakaran hutan sendiri, itu bukan hanya wonang atau tugas dari pemerintah daerah, ataupun hanya pemerintah pusat. Kalaupun pidato presiden berbunyi bahwa seluruh lembaga yang terkait harus bekerjasama dalam masalah penanganan hutan terutama, dijamin terjadi kenaikan kebakaran hutan di tahun 2019. Penanganan tersebut baiknya dikelola dengan baik. Kalau kita melihat dari segi partisipasi, bukan hanya saja dari pemerintah. Dalam hal ini dimiliki kewenangan oleh Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi juga harus bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya. Peran pemerintah pusat terkait desentralisasi, terkait undang 623 ini, memang irisannya agak dalam ketemu. Memang tadi sudah saya sampaikan bahwa keundangan kami di daerah itu hanya terhadap hutang produksi dan kawasan lindung. Nah, sementara kementerian melalui UPT-UPT-nya juga melakukan peran yang sama. Jadi ketika untuk pengelolaan hutang produksi, itu ada BPHP. Untuk tata batas, itu ada BPKH. Untuk kawasan DAS, itu ada BPDAS. Sehingga sepertinya ya, sepertinya tergambarkan bahwa kementerian dalam ini KLHK itu masih menanjak apa-apa, masih menempatkan UPT-UPT-nya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kehutanan di daerah. Sehingga desentralisasi kehutanan yang tadi berasal undang 23 itu menjadi keundangan daerah, sepertinya ini masih ada tarik-menarik dengan KLHK. Sebenarnya keundangan terhadap ketika terjadi kebakaran itu sendiri, Pak, siapa jadinya yang berwenang, Pak? Nah ini, ini yang jadi masalah. Selalu pemerintah pusat mengatakan ini daerah. Selalu kan ini daerah nih, apa upaya-upaya yang dilakukan daerah. Tetapi kembali lagi, apa juga yang menjadi keundangan pemerintah pusat dalam hal ini. Tetapi selalu menjadikan daerah nih. Apa yang sudah dilakukan daerah, apa pendanaan daerah seperti apa. Yang mesti saya sampaikan di awal tadi. rata-rata itu pemerintah keupatan itu agak kebingungan itu menganggarkan posnya di mana untuk upaya pencegahan. Di PBBD, PBBD itu lebih kepada upaya penanggulangan. Dia tidak ada upaya pencegahannya kurang. Jadi memang di sini yang agak-agak kita, agak ada ruang yang kosong ini terhadap itu. Sementara kita mengandalkan APBD provinsi yang tentu sangat terbatas untuk mengkaper semua. Alhamdulillah memang masih ada dana DAK untuk membantu itu. Kalau masalah peningkatan kebakaran hutan yang terjadi, bagaimana tata kelola yang baik dalam penanganannya itu? Yang pertama, jelas, itu merupakan tusi dari Dinas Kutanan Provinsi Jambi. Namun, bukan hanya dari pemerintah itu sendiri. Bagaimana kita tahu ada KPH, kemudian juga ada masyarakat. Jadi, perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti bagaimana menjaga menjaga hutan itu sendiri sehingga tidak dikuasai pihak ketiga dalam hal ini mungkin dalam artian cukong atau perusahaan asing lainnya yang ingin menguasai sumber daya alam di hutan Provinsi Jambi tersebut. Dengan banyaknya masih UPT kementerian di daerah, saya pikir kalau memang sumber daya terus penganggaran yang sekarang ada di UPT kalau itu dioptimalkan, dimaksimalkan, diberikan keundangan penuhnya kepada daerah, tentu ini akan menjadi lebih ada daya gedor, daya dorong bagi kita di Dinas Kutanan Provinsi di daerah. Karena kegiatan-kegiatan ini banyak juga yang mereka lakukan UPT-UPT tadi. Nah, kalau saya dalam bahasa-bahasa saya itu ya dua saja solusinya. Perkuat Dinas Kutanan di daerah melalui APBD maupun dari APBN atau kalau tidak ya ekstrimnya saya bilang Dinas Kutanan ditarik menjadi keundangan di pusat lagi. Karena boleh kita bayangkan mungkin koreksi kalau saya salah setahu saya hanya Kementerian KLHK yang mempunyai UPT begitu banyak di daerah. Saya belum pernah ketemu Kementerian Lembaga yang punya UPT di daerah. Kalau kita ambil contoh misalnya di Kementerian Pertanian setahu saya cuma dia punya UPT daerah adalah karantina dan karantina hewan. Nah, kalau di KLHK dia punya ngurus utang produksi ada BPHP tata batas dia ada BPHK semua perizinan itu adalah di KLHK kami hanya sebatas merekomendasi. Baik kita masih berada di negara kesatuan Republik Indonesia NKRI artinya apa yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan di dekat pusat dan itu harus dipatuhi oleh semua daerah termasuk Provinsi Jambi di dalamnya. Memang dilema karena begitu besarnya tugas Dinas Kehutanan di Provinsi untuk mengayomi beberapa kabupaten maupun kota yang ada hutannya. Artinya kewenangan ini menjadi dilema kita antara aturan perundang-undangan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kehutanan. Artinya perlu refleksi refleksi tentang undang-undang ini. artinya kewenangan yang ada di Dinas Kehutanan tentunya berat dilakukan namun kata pepatah Jambi ayam diamur tali dipijak. Artinya pusat masih punya kewenangan besar dalam hal ini. Refleksinya adalah perlu dikaji ulang tentang undang-undang nomor 23 tahun 2014 ini khususnya tentang kehutanan. Kalaupun bahasa ekstrimnya dibubarkan Dinas Kehutanan juga tidak baik karena begitu banyak kegiatan-kegiatan tentang kehutanan yang harus dilakukan oleh Dinas Kehutanan itu sendiri. Baik provinsi dan dulu juga dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kota sekarang kan tidak ada lagi. Artinya pusat juga harus mengkaji ini. kita sebagai orang daerah sebenarnya menerima saja apa menjadi aturan kita lakukan. Tapi kalau boleh mengusulkan alangkah lebih baiknya kewenangan beserta pembiayaannya juga perlu dikaji ulang. Karena kalau bicara tentang kotonomi daerah ada tiga hal tiga hal koko penting menyangkut pertama adalah personalia pembiayaan maupun perlengkapan. Ini harus diakomodir oleh pemerintah pusat. Saya pikir seperti itu. setelah digantinya peran di UU Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini mempengaruhi tidak Pak tiga penting tadi? Sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Bicara secara personal personalia kalau dulu kita sering diskusi dengan Kepala Dinas Kota Provinsi juga pusat ketika rekrutmen misalnya tentang Polhut itu dikirim ke daerah dan jelas ini berdampak juga kepada pembiayaan yang diberikan pusat kepada Polhut itu sendiri. Ini sudah menjadi sesuatu meringankan bagi daerah. Nah itu yang pertama. Kalau daerah merekrut personalia tersebut tentunya juga akan berpikir bagaimana pembiayaan ini di AU kita seperti apa tentunya akan mempunyai impact terhadap kegiatan yang lain itu bicara tentang personalia termasuk masalah perlengkapan ketika ini kewendangan ada di pusat perlengkapan diberikan oleh pusat sudah mencukupi atau belum untuk kegiatan-kegiatan sektor kehutanan ini termasuk yang ketiga berkaitan dengan pembiayaan nah pembiayaan juga mungkin juga dikatakan belum memadai untuk dilakukan kegiatan-kegiatan maksimal oleh dinas kehutanan provinsi nah ini tentunya juga harus dipikirkan pulsa artinya bukan daerah tidak konsen terhadap hal tersebut daerah tetap konsen dan mencari juga peluang-peluang sehingga kehutanan ini atau sektor kehutanan ini bisa berjalan juga dengan baik karena apa kita juga menjaga begitu banyak hutan di provinsi Jambi kita punya taman nasional berbah kita punya taman nasional bukit 12 kita punya taman nasional bukit 30 kita punya taman nasional tinggi sebelat dan banyak hutan-hutan lain di provinsi Jambi nah ini juga harus dilakukan oleh dinas kehutanan nah sementara itu menikmati ini bukan orang Jambi saja ketika hutannya bagus dunia akan menikmati ini karbonnya kita menghirup udara segar artinya pusat juga harus pikir untuk ini begitu ya oke saya bisa program ya sebelum sebelum oh iya akibat kebakaran dan lain-lain mengibatkan deforestasi tentunya Jambi juga mengalami hal tersebut nah artinya itu yang saya katakan di awal tadi ketika dinas kehutanan diberikan kewenangan untuk ikut menjaga hutan di bumi Nusantara ini Provinsi Jambi khususnya juga perlu dilakukan kegiatan-kegiatan preventif oleh dinas kehutanan nah Provinsi Jambi sebenarnya sudah melakukan itu nah kita juga mempertanyakan pusat melakukan apa sehingga bisa membantu teman-teman kita di Provinsi Jambi untuk lebih maksimal lagi sehingga kita tidak kelinglungang ketika musim kemarau tiba nah itu saya pikir kalau saya ke depan memang harus dikembalikan kewenangan di bidang kehutanan itu kepada pemerintah daerah termasuk ke kabupaten kota karena banyak yang harus diperhitungkan misalnya begini ketika terjadi kerusakan hutan yang paling kena dampak itu di daerah masyarakat di daerah yang paling bertanggung jawab seharusnya daerah karena dia akan nah kemudian yang paling cepat bisa menangani itu daerah nah kalau misalnya kewenangan itu apa namanya tidak ada pada daerah tentu kita tidak bisa menyalahkan kalau kemudian daerah tidak mau melakukan tidak bisa kami tidak punya anggaran kami tidak punya sumber daya itu satu kedua yang paling yang paling apa namanya menarik dan selalu terjadi hampir setiap ada musim kemarau atau musim kering itu kebakaran butan dan laha kalau saya tidak bisa menyalahkan ke pemerintah kebupaten kemudian mereka tidak melakukan apa-apa misalnya atau mereka minim sekali melakukan apa namanya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kalau saya tidak menyalahkan mereka karena memang tidak ada kewenangannya untuk terhadap kawasan hutan misalnya ini kawasan hutan terbakar kawasan hutan perusahaan terbakar sementara izin yang yang diberi yang pemberi izin itu pemberi tahda pusat dalam hal ini menteri seharusnya menteri dong yang punya urusan untuk mengerahkan apa namanya seluruh kemampuannya ke daerah tapi ada tidak nah oleh karena itu ke depan menurut saya memang harus dibagi betul keundangan ini yang sudah benar itu menurut saya yang ideal ya yang ideal pada saat sekarang Indonesia itu memang membutuhkan masih membutuhkan obat bukan dropping kalau dulu kita diberi doping undang-undang 2299 itu doping memberikan otonomi seluas-luasnya tapi menurut saya yang sedang itu yang ideal kondisinya seperti di 32 2004 jadi ada pembagian kewenangan yang sesuai dengan berbasis kewilayahan kalau dia berada di kabupaten kota maka itu kewenangan kabupaten kota kalau dia lintas kabupaten kota atau dampaknya itu akan lintas kabupaten kota maka dia urusan provinsi kalau dia antar provinsi atau dampaknya antar provinsi maka dia menjadi kewenangannya nasional pusat nah pusat bagaimana kewenangannya nih secara umum pembungkusnya mengawasi mengawasi kabupaten kota yang melaksanakan urusannya sendiri tadi mengawasi provinsi juga jadi kira-kira begitu nah karena otonomi daerah itu memang harus dilakukan secara seimbang jadi tidak boleh memang otonomi daerah itu terlalu mendaerah dan otonomi atau otonomi daerah terlalu memusat kalau profesor bagirmanan mengatakan bahwa otonomi daerah itu ibarat bandul yang menjaga keseimbangan memang dia cenderung mendaerah dan bisa juga cenderung untuk memusat tapi bandul ini harus terus dijaga keseimbangannya supaya tidak permanen memusat atau tidak permanen mendaerah jadi harus dijaga dia kira-kira idealnya begitu membagi kewenangan atau urusan pemerintahan sehingga pada akhirnya tidak terjadi misalnya disintegrasi bangsa ini negara kesatuan saya setuju harus tetap dipertahankan jadi harga mati kalau saya memang negara kesatuan itu tidak boleh terjadi perpecahan salah satunya harus kemudian merekonstruksi bagaimana otonomi daerah ke depan kalau saya melihat dari peran dari Dinas Provinsi Jambi kita melihat bahwa Dinas Provinsi Jambi itu secara teknis memang berkoordinasi kepada Kementerian LHK namun juga secara administrasi mereka berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini perlu adanya saling keterkaitan bukan hanya ini merupakan bukan momok dari Tusi dari Dinas Provinsi Dinas Kehutanan Provinsi itu sendiri saling kerjasama sehingga disitulah partisipasi peran stakeholder memang paling kalau kita melihat dari teori Brisson mengungkapkan bahwa kalau kita melihat dari kuadran siapakah yang paling berperan dan siapakah paling kuat di sana pemerintah karena pemerintah memiliki aturan dan unang langsung secara vertikal dari pemerintah pusat namun kita melihat dari pengaruh kalau kita melihat dari pengaruh adalah pengaruh terbesar adalah masyarakat sekitar masyarakat kalau menurut Bapak Hasim Asari mengungkapkan bahwa sebenarnya yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tata kelahuk hutan di provinsi adalah masyarakat sekitar karena masyarakat yang berdekatan dan dengan masalah itu sendiri kemudian Profesor Ridwan Maksun mengungkapkan juga bahwa desentralisasi secara fungsional desentralisasi secara fungsional ini bukan hanya saja kita memberi tugas secara vertikal kepada daerah tapi desentralisasi secara fungsional itu ditugaskan secara penuh berdasarkan fungsi-fungsi yang ada mungkin bisa saja solusinya adalah desain kebijakan yang akan diambil adalah mengambil desentralisasi itu sendiri desentralisasi fungsional secara vertikal mungkin seperti kementerian agama ada pemerintah pusat yang berada di daerah memang tugas sewenang pemerintah pusat itu sendiri yang dapat mengelola secara langsung karena kalau kita melihat polemik dari cipta kerja ke semua peraturan perizinan itu sudah diambil alih oleh pemerintah pusat sehingga bagaimana peran dari pemerintah provinsi ketika perizinan bermasalah yang kena pemerintah provinsi itu sendiri menarik itu tentang Kak Urhad Karhudla Karhudla itu mungkin keluar dari sini tapi berdampak juga penyebab dari Karhudla ini saya ke Pak Kadis itu sering juga ngomong atau di beberapa pertemuan tentang Karhudla Karhudla ini karena memang seharusnya tanggung jawab untuk menanggulangi Karhudla itu bukan pemerintah semata-mata atau pemerintah daerah tapi mereka yang menyebabkan terjadinya kebakaran tapi kita ini ternyata politik hukumnya untuk Karhudla itu apa namanya memberikan bantuan sepenuhnya untuk memadamkan untuk menanggulangi dampak negatif padahal sesungguhnya itu tanggung jawab dari pelaku nah akibatnya mereka manja kan ya sudah bakar saja nanti memadamkannya menanggulangi dampak negatifnya kami bantu makanya dia terjadi terus padahal prinsifnya bahwa siapa yang melanggar merusak hutan merusak melakukan pencemaran terhadap lingkungan itu menjadi tanggung jawab dari si pelaku bukan tanggung jawab pemerintah jadi walaupun kemudian harus berbagi ketika ditetapkan sebagai sebuah bencana tapi sesungguhnya bukanlah tanggung jawab semata-mata pemerintah tapi tanggung jawab dari pelaku seharusnya karhutlah itu ke depan memang penanggulangannya harus berorientasi pada pencegahan bukan pada apa namanya refresif atau penanggulangan jadi kalau penanggulangannya terus refresif berarti kan menunggu ada kebakaran baru dipadamkan tapi kalau pencegahan dia diupayakan bagaimana tidak terjadi nah kalau ini kan ini anggaran juga refresif anggarannya baru keluar kalau ada kebakaran jadi anggaran pencegahan itu ini minim sekali nah harusnya anggaran pencegahan yang besar anggaran refresifnya itu diimbang berkurang harus dikurangi supaya memang karhutlah itu bisa dicegah terjadinya itu dia sebenarnya kalau melakukan kerjasama itu sudah kalau mengatakan belum optimal ini kan relatif relatif kita melihatnya buktinya beberapa masyarakat sekitar hutan terus dilakukan oleh dinas kehutan dan provinsi dengan berbagai kegiatan baik itu dibiayai oleh alpbd provinsi maupun kerjasama dengan pihak lain juga melibatkan masyarakat sekitar hutan termasuk masyarakat adat yang ada di sekitar hutan itu sudah dilakukan karena tidak bisa kita pungkiri hutan di provinsi Jambi ini juga dijaga oleh masyarakat khususnya masyarakat adat yang ada di sekitar hutan ini adalah anugerah dari Allah dari Maha Kuasa harmoni ini yang terlalu terus kita jaga termasuk oleh dinas kehutanan sebagai contoh katakanlah di Bukit Tamanus dan Bukit 12 nah disitu ada masyarakat adat sekundang dalam Bukit 12 mereka juga mengenal dengan seloku adatnya pangkal waris Tanah Garo ujung waris Tanah Serenggam air hitam Tanah Benjenang itu adalah kewilayaan adat masyarakat adat di masyarakat sekundang dalam Bukit 12 mereka menjaga itu dengan seloku adat kewilayaan mereka tadi nah di Batu 9 disana juga ada hutannya disitu ada hutan taman maaf disitu ada Reki ya PT Reki Restorasi Ekosistem Indonesia ada hutan juga disana dijaga oleh masyarakat adat juga disana ada Batu 9 namanya di Batu 9 itu ada 9 masyarakat adat yang juga terus serta menjaga hutannya itu diantaranya adalah masyarakat adat dari bahar jebak jangga telisak sekamis pemusiran burungantu bulian singuan itu beririsan dengan hutan yang ada di PT Reki tersebut termasuk di Taman Nasional Bukit 30 disana ada masyarakat adat Talang Mama termasuk masyarakat adat Bukit 12 juga ada yang bermigrasi ke sana juga ikut menjaga hutannya saya pikir kalau keterlibatan sudah tinggal kita memikirkan bagaimana menguptimalkan untuk program-program tentang pelibatan masyarakat ini tentunya juga perlu adanya sentuhan tangan dari pemerintahan pusat dalam ini kementerian kehutanan bagi saya adalah peran paling penting adalah peran masyarakat sebab kalau kita berbicara masyarakat disana masyarakat itu dia ada ada partisipasi komunal dimana mereka secara bersama-sama memiliki bahwa hutan itu adalah hutan mereka yang kedua ada juga mereka kesinambungan alam sekitar jadi mereka bagaimana untuk menjaga lingkungan sekitar yang ketiga yang kita perhatikan tentunya ada hukum hadat yang mereka tegakkan disana masyarakat sendiri masih sangat tegas dalam hal ini juga sudah dijelaskan oleh para pakar-pakar sebelumnya bahwa ada aturan yang jelas masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan kita harus memperhatikan kembali bagaimana peningkatan ekonomi yang harus dibangun atas masyarakat sekitar belum lagi kita melihat bahwa Provinsi Jambi sendiri termasuk memiliki empat kehutanan yang ada terbesar di Provinsi Jambi taman-taman tersebut kemudian kita juga melihat ada etnis suku kubu nah hal-hal tersebut yang perlu diperhatikan lebih lanjut bagaimana pengaruh dan peran stakeholder yang saling terkait dalam peningkatan tersebut apalagi di situ kalau kita melihat dari poinnya adalah efektivitas dan efisiensi terutama anggaran kalau kita melihat dari anggaran PNB PNBP dari Provinsi Jambi dalam masalah tata kelola kehutanan itu sangat besar namun apakah outputnya sudah bersesuaian apa yang sudah dilakukan di daerah itu sendiri hal-hal tersebut yang memang perlu kita perbaiki bersama saya rasa begitu Provinsi Jambi dengan keterbatasan pendanaan karena banyak kegiatan juga harus dilakukan namun untuk mengujudkan program Jambi Mantap maju aman nyaman tertib amanah dan profesional salah satunya juga ada misi tentang lingkungan hidup dan kehutanan itu sudah dilakukan kegiatan-kegiatan baik melalui penganggaran dari APBD Provinsi maupun kita juga mengupayakan kegiatan kerjasama dengan pihak lain dalam ini Provinsi Jambi Pak Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Alharis sudah melakukan juga kerjasama pendatangan kerjasama dengan Kementerian Keuangan melalui Keahlakan melalui kegiatan namanya BioCF Biocarbon Fund kegiatan ini dibiayai oleh World Bank atau Bank Dunia melalui dana-dana dari funding dari beberapa negara yang dikumpulkan oleh World Bank dan Provinsi Jambi salah satunya mendapatkan kegiatan tersebut penganggaran tersebut dan ini cukup mengembirakan kita karena apa dari sekian banyak provinsi dan daerah Indonesia hanya Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur yang mendapatkan manfaat dari program atau proyek ini dari Bank Dunia saya pikir ini perlu kita dukung bersama karena kalau ini lancar semuanya insya Allah di tahun 2023 Jambi itu akan mendapatkan 70 juta US dollar dari Bank Dunia dalam rangka untuk menjaga hutan kita atau sekitar 1 triliun nah kegiatan ini semuanya nanti akan dilakukan semaksimal mungkin untuk kegiatan masyarakat OPD pengeluaran tinggi dan EJO di Provinsi Jambi saya pikir itu menurut saya kehutanan itu wajib ada walaupun sekarang itu secara regulasi bahwa kehutanan itu bukan urusan wajib yang harus ada di daerah jadi boleh ada boleh tidak tetapi untuk Provinsi Jambi secara keseluruhan dengan luas kawasan hutan kita 42% terus ketergantungan masyarakat kita punya hutan adat kita punya taman nasional yang 4 saya pikir apapun apapun itu polanya mau mau di dikasih kewenangan penuh ke daerah atau ditarik menjadi pusat urusan keutanan ini wajib ada dan harus menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan kita ke depan kalau kalau saya rasa solusi terbaik dari desain kebijakan atas recentralisasi tata kelola kutan adalah kita menata kembali bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang kedua ada disebutkan bahwa ada desain centralisasi fungsional dimana kita dapat menggunakan desain centralisasi fungsional bahwa pemerintah di daerah didasarkan bahwa fungsi-fungsi yang ada dan kita dapat menempatkan secara vertikal pemerintah pusat yang memang ahli di bidang kehutanan tersebut sehingga bisa saling berkolaboratif akhirnya ada kolaboratif governance artinya kita perlu mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintahan pusat di provinsi Jambi namun demikian tidak salahnya kita juga mewacanakan pada pemerintahan pusat untuk merefleksikan kembali tentang kebijakan kebijakan dan aturan tersebut sehingga juga memberikan kewenangan kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk sama-sama melakukan aktivitas dalam menjaga Kehutanan Provinsi Jambi yang kedua juga saya sudah disampaikan tentang nanti ada salah satu program unggulan dari Pak Gubernur bekerjasama dengan World Bank atau Bank Dunia nah mari kita bersama-sama untuk melancarkan kegiatan ini dan masyarakat NGO pengguruan tinggi juga bersiap-siap ya untuk membenahi organisasinya supaya mendapatkan manfaat dari program ini terima kasih saya rasa sebagai kesimpulan atas resenterisasi tata kelahutanan di Provinsi Jambi adalah pentingnya peran dari masyarakat sekitar yang didukung oleh partisipasi dari pemerintah untuk mensupport bagaimana pembelajaran untuk menjaga lingkungan dan kelestarian hutan karena sudah disebutkan bahwa para pakar kebakaran hutan itu menjadi permasalahan nasional sehingga itu menjadi juga kita juga harus merawat hutan sehingga tidak berkurang dan juga dapat mencegah-mencegah bencana alam lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati